. Iran menembakkan belasan rudal terhadap militer Amerika Serikat di Irak. Pentagon melaporkan, serangan itu terjadi pada Rabu tengah malam tadi, hingga dini hari waktu setempat atau pagi hari ini waktu Indonesia. Serangan itu dilancarkan ke pangkalan atau barak tempat tinggal militer ASD Al-Assad di wilayah barat. Dikutip dari AFP, berdasarkan TV lokal Iran, Iran mengancam akan melakukan serangan balasan yang lebih dahsyat jika pasukan AS menyerang mereka. Sementara itu, juru bicara gedung putih Stephanie Grisham mengatakan, para pejabat AS sudah menerima laporan tentang serangan di pangkalan militer AS di Irak itu, dan Presiden AS Donald Trump memantau langsung laporan tersebut. The Washington Post menulis, serangan itu menandai agresi paling signifikan di tengah konflik yang kian berkembang antara AS dan Iran. Ini terjadi saat para pejabat AS mendukung keputusan Trump untuk membunuh Majen Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds elit Iran itu tewas dalam serangan udara di Bagdad pekan lalu yang dilancarkan AS. Para pemimpin Iran telah menyerukan ancaman membalas dendam terhadap AS atas kematian Soleimani itu. Departemen Pertahanan Amerika Serikat membenarkan kabar penyerangan Iran terhadap pangkalan militer Irak yang menjadi rumah bagi tentara AS dan koalisi. Tercatat ada dua pangkalan militer yang diserang Iran dengan belasan rudal. Asisten Menteri Pertahanan AS Jonathan Hoffman mengatakan, kedua pangkalan itu berada di Ain Al-Assad dan Irbil, Irak. Hoffman belum dapat memperkirakan dampak serangan, termasuk ada tidaknya korban dalam kejadian tersebut. Namun menurutnya, kedua pangkalan itu sudah dalam siaga tinggi sejak Teheran merencanakan serangan ke militer AS di kawasan tersebut. Seperti dilansir CNN, seorang sumber menyebut ada sejumlah korban dalam serangan di pangkalan militer Ain Al-Assad pada Rabu tanggal 8 Januari 2020, pagi waktu setempat. Namun tidak disebutkan, rincian korbannya, baik jumlah maupun kondisinya, apakah tewas atau luka-luka, sementara Pentagon belum mengungkapkan secara rincin rencana mereka pasca diserang rudal oleh Iran. Sebagaimana kita evaluasi situasinya dan sebagai respon, kita akan mengambil sejumlah kebijakan yang akan melindungi personel AS, mitra dan sekutu, kata Pentagon, serangan Teheran ini sebagai aksi balasan setelah salah satu jenderalnya tewas diserang militer AS saat berada di Baghdad, Irak. Sejak saat itu, Iran bertekad membalas serangan AS dan tidak akan mematuhi lagi perjanjian nuklir. Terima kasih. Terima kasih.